Selasa sore, Bupati Batanghari Fadil Arief menghadiri pengukuhan Aliansi Jurnalis Batanghari periode 2023 hingga 2025. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil berharap Aliansi Jurnalis Batanghari dapat memberi warna bagi masyarakat Batanghari, serta mengedepankan profesionalitas sebagai jurnalis. Bambang Erwanto yang terpilih dalam Mubas Aliansi Jurnalis Batanghari pada Desember 2022 lalu resmi dikuguhkan selasa sore di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Bendera pusaka Aliansi Jurnalis Batanghari dari Septa Randhika menyerahkan ke Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief. Bupati Fadil Arief langsung memberikan ke Ketua Terpilih periode 2023 hingga 2025. Ada sebanyak 25 anggota dan kepengurusan Aliansi Jurnalis Batanghari yang dinahkodai Bambang Erwanto. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil menjelaskan, setelah dikuguhkan, ia berharap di tangan Bambang Erwanto AJB akan menjadi organisasi jurnalis lokal yang dimiliki Kabupaten Batanghari. Dengan dapat memberikan warna baru bagi masyarakat Batanghari, Dengan kemajuan eksistensi media sosial, Bupati Fadil juga berharap AJB dapat menjernihkan suasana dan tetap istikoma, memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Bupati Fadil Arief, kita harapkan Aliansi Jurnalis bisa mempercepat proses peningkatan kompetensi kawan-kawan Jurnalis sehingga nanti bisa menjadi sarana atau media untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan benar-benar yang paling kepada masyarakat. Kita tahu dengan perkembangan zaman, begitu mudahnya orang membuat atau mengedukasi sesuatu yang tidak tahu kebenarannya. Kita harapkan kawan-kawan AJB ini bisa memberikan hal-hal yang faktual, yang politikasnya kita bisa selamat. Bekerja, kami selalu membuka diri untuk berkolaborasi bersenai di semua jurnalis yang ada di Kabupaten Batanghari. Sementara Bupati Fadil Arief merupakan bagian dari alianti jurnalis Batanghari yang ditempatkan sebagai anggota kehormatan. Selain itu, Bambang Erwanto dalam sambutannya mengatakan berkomitmen menjadikan organisasi aliansi jurnalis Batanghari sebagai wadah pekerja pers serta menjadikan kekompakan dalam berorganisasi. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!